Indonesia sangatlah luas, keindahannya terpapar di semua penjurunya, dari ujung barat sampai ujung timur. Indah alamnya, indah ragam budayanya, indah ragam tutur bahasanya. Kali ini, saya mengajak teman-teman berkunjung ke Pulau Lombok untuk menyaksikan salah satu mozaik di Nusantara. Menuju pulau ini, kita bisa menggunakan dua jalur transportasi. Teman-teman bisa melalui jalur laut, tapi juga bisa lewat jalur udara. Kunjungan kali ini, saya menulis lewat udara. Nah, kita sudah sampai nih di Bandara Internasional Lombok. Pulau ini terkenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid, karena di mana-mana kita bisa temukan masjid dengan arsitekter sangat indah. Saya ingin mengajak teman-teman mengunjungi Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten kota yang ada di Nusantara Barat. Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 kecamatan, 119 desa, dan 844 kusun. Salah satu kecamatan yang cukup luas dan cukup indah yang ada di Kabupaten Lombok Barat disebut kecamatan Skotong. Kecamatan Skotong yang luasnya separuh dari luas Kabupaten Lombok Barat, terdiri dari panjang pantainya 92 km, dan memiliki pulau-pulau kecil sekitar 23. Pulau-pulau kecil yang ada di kecamatan Skotong tidak kalah indah dengan pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia. Dan dia akan dikembangkan ke depan sebagai marina yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini karena indahannya. Wah, kita sudah sampai nih di Monumen Giri Menang Square. Monumen ini seperti menjadi sentrum mata angin untuk kita berkunjung kemana saja di wilayah Pulau Lombok. Kali ini kita ingin melihat keindahan pujung barat Pulau Lombok di wilayah selatan Lombok Barat. Kita menuju Sekotong. Sekotong ini memiliki banyak pilihan tempat, tidak terlalu jauh dari bandara dan kota Kabupaten, sekitar 20an kilometer atau setengah jam berpendara. Lombok Barat ini sangat indah. Sepanjang perjalanan, hamparan persawahan, perimbunan pohon, pansai dan elo dengan kapal dan perahu nelayan menggoda decah kagum saya pada kesan pertama. Keindahan alam itu semakin lengkap dengan beberapa pura umat Hindu berdiri megah di tengah banyaknya masjid. Ini menjadi tanda harmoni kehidupan dan toleransi budayanya yang kuat. Untuk menemani kunjungan pertama ini, saya mengajak sahabat maya saya yang banyak tahu soal Sekotong. Assalamualaikum. 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 Sepotong, jadi sepotong ini adalah salah satu Tapi sebelum kita ke lokasi Saya ada kenang-kenangan dulu buat kebaikan di Jakarta Jadi ini kaos sekotong mendunia untuk Baika mudah-mudahan berkenan dipakai Terima kasih banyak Bapak Iya, sama-sama Baika Satu kata untuk sekotong, amazing Sekotong ini luar biasa indahnya Sepanjang jalan yang kita lalui Sangat indah Dengan wilayah yang mencapai 56% dari seluruh wilayah di Lombok Barat Sekotong seperti dikitari laut biru dengan pantai berpasir putih yang elok 65% panjang pantai di Lombok Barat ada di sekotong Di sini kalian bisa mengunjungi Pantai Nambung Pantai dengan ombak langsung dari selatan menghadirkan hempasan indah yang menerjang bebatuan karak Air lautnya yang mengempas seperti menghadirkan sensasi air terjun yang sangat indah Seindah rumput-rumput laut yang tumbuh subur menunggu panennya Pantai ini memiliki ombak tenang dan aman Seperti mengundang saya untuk bermain-main dengan riapnya Dan dengan pasirnya yang putih Dan dengan bulir-bulir besar seperti butiran permata Wah seru banget Selain Nambung, Sekotong juga memiliki beberapa pantai lainnya yang sama indahnya Ada Pantai Blongas, Meang, Mekaki, Bangko-Bangko, dan banyak lagi lainnya yang membujur di sepanjang 94 km lebih Kecamatan paling ujung ini juga dikelilingi oleh 12 pulau kecil yang dalam bahasa daerah mereka sebut Gili Dari banyak Gili itu, saya ingin mengajak kalian melihat Gita Nada Ini singkatan dari Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak Untuk mencapai 3 Gili ini, kita bisa menyeberang dengan perahu Kita bisa menjumpai banyak perahu dengan para bootmen di sepanjang jalur pantai di Sekotong Kali ini, kita bisa melalui pelabuhan tahun di Sekotong Barat Dengan rombongan, tongkosnya lumayan murah loh Dari pelabuhan dengan hanya menempuh perjalanan laut selama 15 menit Kita sedekah sampai di Gili Nanggu Pemandangan di sepanjang perjalanan sangat indah Semburan air laut yang ditempa badan perahu melahirkan buih berbalut biru air laut Percikannya memberi sensasi sejuk yang mengantar angin laut menggoyang-goyang tubuh para penumpang perahu Sesekali kita bisa melewati bagan Bagan ini seperti rumah apung tengah laut Yang menjadi terminal para nelayan untuk menjala ikan Atau melepas nelah melabu diri setelah berlama-lama di tengah laut Seiring dengan deru suara mesin perahu dan gemercik air laut Gili Sudak, Gili Gede, Gili Tangkong, dan Gili Kedis pun semakin dekat Kali pertama, saya mengajak teman-teman berlabuh di Gili Nanggu Pasir di Gili ini putih bersih dengan pepohonan rimbun yang berbaris rapi menyejukkan Di sini sudah ada satu penyiapan besar yang cukup representatif untuk beristirahat Kalian bisa menemukan ketenangan dari hidup ikut keramaian Gili ini menjadi primadona bagi para pelancong Terutama dari manja negara Mereka nampak gembira bermain pasir, berfoto, dan tidak lupa menikmati indah alam bawah laut Alam bawah laut di Gili ini tidak kalah indahnya dibandingkan tempat lain Terumbu karang dan koralnya indah dan masih terjaga untuk menjadi rumah bagi ikan-ikan kecil, aneka nama, warna, dan bentuk Keindahan di Gili Nanggu sama dengan indahnya Gili Kedis Pulau yang mengapung bila air laut surut ini sering dijuluki pulau cinta Walau tidak luas, Gili Kedis selalu menjadi pilihan bagi siapapun yang menyasar Gitanada Gili Kedis ini seperti memiliki magnet mitos tentang romantisme Mungkin karena bila diterapung dari atas, pulau kecil ini membentuk hati sehingga disebut pulau cinta Dari 12 Gili di wilayah Sekotong ini, Gili Gede lah yang paling luas Lebih dari 250 hektare, Gili ini memiliki penduduk yang cukup banyak Gili Gede juga memiliki banyak keunggulan, tidak hanya alam, fasilitas perhotelan Namun, keramahan warganya yang kerap menyiapkan para tamu yang berkunjung Sebagai destinasi wisata andalan, Sekotong sudah cukup lama berbenah Di samping infrastruktur jalan yang sudah semakin membaik, sarana pendukung pun sudah banyak tersedia Paling sedikit, 37 hotel, villa, cottage, bungalow dengan jumlah kamar paling sedikit 350 kamar aneka kelas sudah tersedia untuk melayani para wisatawan Lebih dari separuhnya ada di Gili Gede Ini menandakan Gili Gede sudah sangat siap menjadi destinasi andalan di Kabupaten Lombok Barat Hotel Cocotinus, Silver Fund, The Coral dan banyak lagi lainnya memiliki fasilitas perhotelan yang sangat memadai Begitu pula dengan Hotel Cocomo, Pula Hoop dan lebih dari 15 bungalow lainnya Tersedia di Gili Gede dan memiliki fasilitas yang sama dan dengan harga yang juga terjangkau Sekotong seperti mengundang mata dunia untuk tidak hanya menolehnya Namun menarik minat untuk mengunjunginya Pemerintah telah berkomitmen untuk membuka Sekotong menjadi pintu masuk kapal-kapal pesiar Yaj dan para peminat olahraga bahari Paling tidak, di 3 tahun terakhir, Sekotong dan khususnya Gili Gede Selalu menjadi respoin bagi Rili Yaj dunia Untuk membangun dan memajukan kecamatan Sekotong Terutama pariwisata Dan terbentiklah keinginan bersama untuk menduniakan Sekotong lewat tagar Sekotong Mendunia Sehingga gerak giat daripada Sekotong Mendunia ini Sampai saat ini memang belum masif Tapi kemudian kami berupaya Bagaimana Sekotong Mendunia ini menjadi sebuah mimpi bersama Yang akan diwujudkan secara bersama Ada 3 hal yang kemudian kita harapkan Kami harapkan daripada Hashtag Sekotong Mendunia ini Yang harus kita wujudkan bersama Sebagai sebuah mimpi bersama ini Yang pertama adalah Bagaimana masyarakat Sekotong berupaya Menciptakan Sekotong itu sebagai sorga Seperti Baiti Janati Rumahku adalah sorga Maka Sekotong ini sebagai rumah besar Yang memiliki 9 ruang 9 desa Yaitu ada desa Bunmas Ada Taman Baru Ada Cedek Manik Ada Padu Putih Sekotong Barat Kedaru Gede-gede Indah Sekotong Tengah Adalah rumah Adalah ruangan daripada rumah besar Yang kami sebut Sekotong Mendunia itu Hal tersebut Membuka peluang sektor lain bergerak Saat ini Masyarakat Sekotong pun mulai berbenah Mereka telah aktif Ikut mendukung Geliat parwisata di daerah ini Kuliner, hak dan jasa penyewaan perahu Serta kesediaan Untuk menduniakan Sekotong Sekotong sudah mulai mendunia Dikenal oleh dunia Yang ingin berusata alam Yang tenang, nyaman, dan aman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!